Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat jadul sudah kesempatan video kali ini saya juga akan mereview makanan khas jaman dahulu yang namanya kalau di tempat saya seperti ini, Alkesah ini khasnya kuning kalau masih mentah belum tua itu hijau ini kalau kita lewat ke mau ke Cianjur daerah Raja Mandala yang jalannya bolak-belok yang ada tempat batu-batu granit kemudian jualan celengan atau patung-patung dari makayu ada harimau ada cabai dari situ biasanya kalau sedang musim kebetulan kemarin saya ke Cianjur dan lewat situ ternyata lagi musim dan saya beli saya beli satu gantung ini gak tau berapa apa namanya biji kemarin gak dihitung udah dimakan sebagian ini sebagian masih mentah jadi jirinya kalau udah apa namanya sudah matang ini di pijit ini apa namanya apa istilahnya itu jadi lembek gitu pijit lembek seperti ini udah matang udah copot sendiri namanya kalau di tempat saya ini di Banjar Alkesah tapi kemarin ketika saya tanyakan juga disana namanya juga sama Alkesah kalau orang Bogor namanya buah apa namanya gojing buah jigong bukan buah gojing buah jigong kenapa buah jigong karena kalau habis makan ini di gigi nempel-nempel kayak jigong jigong itu kalau orang bangun tidur belum sikat gigi atau mau tidurnya gak sikat gigi dulu pasti ada jigongnya ini namanya Alkesah ini pohonnya tinggi biasanya kalau sudah berbuah saya juga gak punya tapi dulu tetangga saya ada yang punya pohonnya jadi tau ini rasanya manis enak bahkan koron katanya ini juga berhasil begitu tapi gak tau lah saya karena kalau jaman dulu gak memperhitung karena hasil atau tidak tapi kalau enak dimakan ya ya dimakan ini salah satu jenis makanan jaman bahwa atau jaman jadwal ini kita lihat seperti apa nah ini teman-teman dalamannya seperti ini nah kita coba makan rasanya manis kemudian ini lembut 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 dalamnya manis kemudian khasnya juga ini ada bijinya satu di dalam jadi kalau beli bisa di nanti dijadikan bibit nah ini bijinya besar sekali ini buahnya ada yang besar-besar juga segede gini semua ada yang hampir segede apa namanya pukulan kita kurup kalau yang gede biasanya bijinya banyak ada duanya gitu biasanya khasnya itu seperti ini arah bijinya jadi kalau mau mencoba sekarang mumpung lagi musim ya ke Raja Mandala kalau di rumahnya nggak ada sepanjang jalan ada yang jalan di panjang di pinggir jalan panisnya ada pepetnya sedikit ini nggak terlalu manis kayak gula adanya mirip mirip biji kadu atau durian bentuknya tapi ini keras ini trak 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 bunyinya dengan teman-teman selamat mencoba buah alkesah buah jaman bahula atau jaman jadul silahkan dicoba rasanya enak mumpung sekarang lagi musim coba datang ke Raja Mandala yang jalur arah kecianjur dengan teman-teman terima kasih jangan lupa like dan subscribe selesai terima kasih